Intro Halo guys selamat datang kembali di cinema film yang akan menarasikan beberapa film yang pastinya menarik untuk kalian saksikan Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan kisah seorang guru yang memberikan sebuah pelajaran terhadap seorang murid yang amat meresahkan Karena memiliki kekuasaan atas dirinya di sekolah tersebut Karena guru yang sangat muak dengan tingkahnya dan yang sehingga membuat dirinya harus memberikan sebuah pelajaran Jadi bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langkah baiknya jika kalian harus subscribe dulu Supaya makin semangat kita untuk upload video terbaru dan tentunya untuk berkembangnya channel kita ke depannya Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita simak filmnya Berlantar tempat di sebuah sekolah SMA kita akan berfokus terhadap beberapa murid yang paling ditakuti oleh teman lainnya Dirinya bernama Han So, seorang murid paling songong, paling dibenci, dan paling ditakuti Ia adalah seorang putra dari kejaksaan dan direktur sekolah swasta tersebut Sehingga karena itu ia sangatlah angkuh kejam Semaunya melakukan aksi bullying terhadap anak murid lainnya Salah satu murid yang menjadi sasarannya setiap waktu adalah dirinya bernama Ji Hyung Seorang murid yang tinggal bersama neneknya yang menjual gimbab makanan tradisional Korea Namun di lain sisi kita disuguhkan dengan seorang wanita cantik Dirinya berperan sebagai guru magang yang bernama So Si Min Di balik kecantikannya itu dia adalah seorang ahli dalam menguasai bela diri Taekwondo Yang belum banyak orang mengetahuinya So Si Min yang saat berada di dalam toilet ia tak sengaja mendengar pembicaraan seorang guru lainnya Ia mendengar bahwa sebelumnya telah terjadi kasus bunuh diri seorang guru di sekolah ini Si Min yang mendengarnya pun mencoba mencari informasi yang ditemukannya ternyata benar Seorang guru diduga bunuh diri setelah mendapatkan perilaku intimidasi dari murid lainnya Namun Si Min dikejutkan bahwa para guru dan yang lain tak berani melaporkan itu ke pihak polisi Atas kasus tersebut Karena itu akan sangat beresiko bagi pekerjaan mereka Sehingga setelah itu pun So Si Min diajak masuk ke ruangan oleh ibu guru Li Dirinya memperlihatkan sebuah video yang dimana itu aksi perilaku kasar terhadap seorang nenek Yang dilakukan oleh Han So dan para pengikutnya Namun aksi itu dihalangi oleh cucunya Ji Hyung yang saat itu tak tega Melihat neneknya selalu mendapatkan kekerasan dari mereka Demi sang nenek yang sehingga Ji Hyung bersedia untuk menjadi budak mereka Selain itu Si Min juga diberitahu bahwa Han So adalah seorang murid pindahan Yang telah melakukan aksi sadisnya terhadap seorang murid hingga cacat Tentunya dengan keadaan itu Si Min diminta untuk tidak melakukan apa-apa Tidak usah ikut campur Jika terjadi keributan di sekolah ini termasuk yang dilakukan oleh Han So sendiri Dan saat malam harinya Si Min berada di tempat latihan bela diri Yang saat itu bersama temannya yang seseorang anggota polisi Yang bernama Kwon Jong Mereka bersama melakukan pemanasan untuk mengencangkan otot-otot yang telah lama reduh Dan setelah berhenti melakukan latihan Ia kemudian melihat beberapa tofeng yang sangat menarik Dan mencoba salah satu tofeng tersebut Dan keesokan harinya Si Min kini mulai mengajar murid-murid lainnya Dan sangat ceria percaya diri karena kecantikannya Bahkan meskipun saat itu ia melihat murid lainnya sedang merokok Dirinya pura-pura tak menyadarinya Karena bagaimanapun ia harus mendengar perkataan Ibu Li Untuk tidak ikut campur warusan murid lainnya Dan juga dengan begitu ia berharap bisa menjadi guru resmi secepatnya Akan tetapi di waktu kemudian Di suatu ruangan terlihat seorang murid sedang melakukan aksinya Menindas murid yang dilakukan oleh Han So Yang ternyata dilakukan kepada Ji Hyung Si Min pun menyaksikan aksi itu dan mencoba menghampirinya Namun sempat terpikirkan oleh perkataan Ibu Li Untuk tidak lebih baik ikut campur urusan mereka Agar tetapi dirinya yang amat sangat jengkel dan benci atas perlakuan itu Ia tetap saja masuk dan mencoba menghalangi Han So Dengan tanpa disadari oleh mereka Si Min kemudian meminta mereka kembali ke kelasnya Dan Han So sendiri sangat amat marah Karena aksinya telah digagalkan oleh Si Min Han So pun bahkan tak mengetahui siapa Si Min sebenarnya Lalu kemudian salah satu temannya memberitahu bahwa dia adalah Seorang guru magang yang menggantikan guru sebelumnya Yang telah terbunuh oleh mereka Mendengar itu Han So pun marah kepada temannya Yang telah mengatakan bahwa kematian seorang guru itu Atas perlakuan dirinya Sementara itu di suatu tempat terlihat seorang murid yang bernama Hai Sang Ia sedang memperagakan aksi kepada seorang laki-laki yang bernama Yung Tai Yang ternyata dirinya adalah Ayah Si Min Dirinya bekerja sebagai kurir pengantar makanan ayam goreng milik temannya Sang Wok Yang juga dulunya seorang pegelut tekondo Sung Tai pun bercerita kepada Hisang Bahwa dirinya dulu memiliki seorang murid wanita yang amat tangguh dalam aksinya Namun ia terkalahkan saat pertandingan gara-gara ayahnya Dan di keesokan harinya Si Min menemui Ji Hyung Untuk menanyakan masalah yang menimpa dirinya Lalu ia bercerita bahwa dirinya sangat sering membuat laporan kepada guru lainnya Atas tindakan yang dilakukan Han Soh sendiri Akan tetapi dirinya tak mendapatkan respons sama sekali Bahkan kepala sekolah pun Meskipun tahu siapa pelakunya dan kesalahannya Pun tidak berani menindak Han Soh sendiri dan para pengikutnya Ji Hyung pun sendiri bahkan telah melaporkan semuanya Ke pihak polisi Akan tetapi laporan itu tidak bisa ditindak lanjuti Karena bukti yang nyata tidak mereka dapati Si Min pun memintanya untuk lebih baik pindah sekolah saja Akan tetapi Ji Hyung pun menolak itu dan mengatakan Untuk apa saya pindah sekolah? Kan bukan saya yang salah Saya ingin mereka saja yang harus dihukum atas perbuatannya Jadi kenapa harus saya yang pindah? Mereka juga harusnya diberi pelajaran Jangan mentang-mentang mereka punya uang Orang kaya bapaknya seorang jaksa lalu saya enak jidatnya berkuasa Ya seperti slogan Lu punya duit Lu berkuasa Tidak Itu tak selamanya akan menang Si Min yang mendengar ucapan itu pun hanya terdiam Mau menolong tidak mungkin Dirinya sadar bahwa masih berstatus guru magang Dan akan berjanji akan membantunya setelah menjadi guru resmi di sekolah itu Sehingga malam harinya setelah pulang dari sekolah Si Min pun terfikirkan dengan nasib Ji Hyung Ia lalu mengingat dirinya dulu saat kalah dalam pertandingan bela diri Ayahnya pun tentunya marah saat itu Karena dimana sebenarnya ia harusnya bisa menang dalam pertandingan itu Namun saat itu dirinya sengaja mengalahkan dirinya saat itu Demi membayar hutang ayahnya Yang sehingga atas kejadian itu ayahnya pun berkata Bahwa anaknya telah mati dalam ring Si Min yang mendengar ucapan itu pun sangat amat terpukul Dan berjanji untuk tidak akan melakukan kesalahan lagi Dan kembali di sekolah saat waktu jam istirahat Si Min mencoba mendatangi Han Soe dan para pegikutnya Yang saat itu berada di atap sekolah Si Min meminta mereka untuk menghentikan aksi perundungannya Terhadap murid lainnya termasuk Ji Hyung Han Soe yang mendengar itu pun tentunya marah Dan menyuruhnya untuk sebaiknya Menjauh dari perilaku apa yang mereka lakukan Jika tak ingin pekerjaannya dihentikan Sehingga setelah menemui Han Soe Si Min melihat guru lainnya yang sangat amat terkejut Yang saat itu mendapatkan notifikasi di ponsel mereka masing-masing Notifikasi itu berisi tentang seorang murid Yang selalu membuat kekacauan di sekolahnya Terhadap murid lainnya Dan bahkan membuat guru lainnya memberita Mereka tidak tahu siapa yang telah membocorkan berita itu Namun terlama kemudian Ibu Tiri Han Soe mendatangi sekolah tersebut Dan menemui para guru lainnya Untuk mempertanyakan Siapa yang telah berani membocorkan berita itu Hingga bisa sampai ke pusat pendidikan Atas kebocoran berita tersebut Membuat para guru lainnya tidak bisa mengatakan apapun Karena memang mereka tidak tahu Siapa sebenarnya pelakunya Si Min yang melihat perlakuan amat kasar terhadap Ibu Li Ia pun meminta maaf dan mengaku Bahwa dirinya lah yang telah melaporkan berita itu Ke pusat pendidikan Namun setelah itu terjadi Han Soe kemudian menemui kepala sekolah Dan memintanya untuk jangan memecat Si Min terlebih dahulu Sebelum dirinya merasakan kepuasan Atas perlawanan dari Si Min Tentunya pekepala sekolah pun menuruti kemauan itu Kalau tidak jabatannya pasti akan digantikan oleh orang lain Sehingga di malam harinya Si Min terlihat sangat amat perustasi Atas apa yang menimpanya Ia pun kemudian berdaya tentang Han Soe Apakah ia bisa dijerat hukum Teman polisi itu pun menjawab Han Soe bisa saja dijerat hukum Jika ada bukti nyata Atas tindakan yang dilakukan olehnya Dan jika bukti tersebut tidak dibuktikan Bisa saja Ji Hyung yang telah melaporkan Han Soe Akan menjadi tersangka Atas pencemaran nama baik Si Min yang mendengar itu pun Semakin amat bingung Harus bagaimana lagi untuk melawannya Ia pun kemudian melihat ayahnya Yang saat itu sedang mengawasi anak-anak Untuk pulang sekolah Ayahnya sempat mencoba menghentikan langkahnya Namun Si Min masih amat merasa kesal Sehingga tidak merespon ayahnya dengan baik Akan tetapi saat Si Min sedang duduk di sebuah tos serba Ia dikejutkan dengan kemunculan Han Soe Beserta para pengikutnya Mereka pun datang menghampiri dan mengatakan Mau bagaimanapun caranya melawan Si Min akan tetap berada di bawah Dan tak akan pernah menang melawan Han Soe Dan memintanya untuk sebaiknya diam saja Dan mengikuti permainan yang dilakukan oleh Han Soe Lagi dan lagi Si Min mengingat kembali ucapan Ibu Lee Untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka Jika ingin melakukan itu Hendaklah harusnya berpikir dua kali Jika tak mau mendapatkan masalah Yang ditimpa oleh Ji Hyung Bahkan ketika dirinya sedang berjalan Ia pun selalu terpikirkan oleh masalah itu Yang sehingga Tak sengaja menabrak seorang laki-laki Ia pun meminta maaf Namun laki-laki itu tak menerima permohonan maaf itu Dan memukul Si Min berkali-kali Si Min yang tadinya sangat amat sabar Kemudian sadar Jika dirinya terus saja diam dalam kekerasan Itu tidak akan merubah segalanya Dan sehingga dengan itu Si Min pun langsung memberikan sebuah tendangan maut Terhadap lelaki itu hingga tak berdaya Sehingga dengan itu Ia pun berdiat Untuk tidak berdiam saja Melihat orang yang melakukan kekerasan Terhadap orang lain Sementara itu di lapangan basket Hansu tak sengaja membentur Seorang yang saat itu sedang bermain Yang membuat mereka harus Melakukan pertikaian Namun di tengah pertikaian itu Si Min datang dan melawan Hansu ya saat itu Menggunakan topeng Namun tak lama kemudian Polisi pun akhirnya datang Dan membubarkan keributan di sana Keesokan harinya di sekolah Si Min terlihat amat sangat ceria Karena puas atas perkelahiannya Yang semalam melawan Hansu Dan mengetahui berita terbaru Di sekolahnya yang ternyata Perkelahian Hansu Dan seorang bertopeng kucing Guru dan murid lainnya Yang mengetahui itu pun Merasa amat senang Puas atas kemunculan Si topeng kucing Yang telah menghajar Hansu sendiri Hansu sendiri pun dibuat Kesal malu Marah setelah melihat Mejanya Tercoret gambar kucing Kemudian beberapa guru pun Datang menghampiri Dan mencoba menenangkan Namun dia tak peduli Dan pergi dari dalam kelas itu Sementara itu Si Min terlihat sangat amat Menyukai topeng Yang dirinya gunakan Namun kemudian Teman polisi datang Untuk memintanya Sebaiknya Berhenti saja Melakukan aksinya Melawan anak muridnya Namun di sisi lain Hansu kembali lagi Melakukan aksinya Terhadap Ji Hyung Yang memerintahkannya Menuruni sebuah apartemen Dengan kondisi Telanjang dada Dan kepala Tertutup plastik Sehingga sesampainya Dibawa ia kemudian Berlari ke sebuah Restoran tempat Hai Song bekerja Dan memesan Beberapa ayam Hai Song yang menyadari itu pun Datang menemui Si Min Dan memberitahu bahwa Ji Hyung dalam masalah Dirunduk kembali Oleh Hansu Si Min pun bingung Kenapa Hai Song Menemuinya Untuk meminta bantuan Hai Song pun menjawab Bahwa ia telah Mengetahui semuanya Yang dilakukan Oleh Si Min Hai Song juga mengatakan Bahwa dirinya lah Yang telah menyebarkan Semua berita tersebut Atas pertikaian Hansu Bersama Si Topeng Kucing Bahkan ia juga Yang melaporkan Kekerasan terhadap Murid ke pihak Pusat Pendidikan Sementara itu Ji Hyung yang saat itu Amat sangat lah Atas apa yang Menipa dirinya Dan melihat Sebuah pisau Bercana Untuk melawan Hansu Dengan pisau itu Namun kembali Lagi ke Hansu Ia tampak amat senang Melihat video Ji Hyung Yang dilakukan Atas dirinya Namun dibalik itu Seorang temannya Tidak begitu menyukai Pelakuan Hansu Yang telah amat Melampaui batas Akan tetapi Tak lama kemudian Si Min pun datang Dengan memakai Topeng Kucingnya Dan langsung melakukan Pertikaian Dengan Hansu Dan Ji Hyung pun Akhirnya tiba Akhirnya tiba Dan mencoba Menyerang Hansu Akan tetapi Si Min yang saat itu Berniat menghalanginya pun Terkena pisau tersebut Yang membuatnya Kehilangan banyak darah Si Min kemudian Berada di rumah sakit Setelah mengalami Pendarahan yang Hampir Membuat dirinya Terbunuh Ayahnya yang berada Di sana pun Tak terima Dan mencoba Membalas perlakuan itu Dengan memakai Topeng yang sama Akan tetapi Ia malah Babak belur Tertidur Di kursi Tunggu rumah sakit Setelah beberapa lama Kemudian Si Min telah Merasa pulih Dan keluar Dari ruangan itu Ia pun tak sengaja Melihat ayahnya Sedang tertidur Babak belur Menyadari ayahnya Yang telah mencoba Membalaskan perbuatan Itu terhadap Anaknya Ia pun dibuat Kesal Atas tindakan itu Kemudian Keesokan harinya Di sekolah Hanzo Mencoba mencari Petunjuk tentang Seorang manusia Bertopeng itu Ia menyadari Bahwa manusia Bertopeng itu Berasal dari sekolahnya Dan mencoba Memeriksa Satu persatu Tangan anak murid Lainnya Hingga tak lama Kemudian Hanzo pun Mulai sadar Bahwa Si Min lah Orang yang dirinya cari Sehingga setelah itu Hanzo kemudian Menemui Si Min Dan mencoba Menyakitinya Namun ketika itu Ia tak sengaja Melihat sebuah Lembaran browser Yang berisi festival Sekolah Yang akan digelar nanti Sehingga dengan itu Hanzo membuat Kesepakatan Untuk membuat Pertandingan Dan akan bertarung Di atas ring Nantinya Habis-habisan Setelah beberapa Lama persiapan Festival pun Dimulai Haisong dengan caranya Pun mempersiapkan Segalanya Dengan memberikan Topeng kucing Kepada murid lainnya Untuk mendukung Si Min Dan pertarungan pun Dimulai Meskipun sempat Mengalami kesulitan Namun dengan mudah Si Min Berhasil Membalikan Keadaan Murid yang lain pun Dibuat terkejut Setelah mengetahui Di balik Topeng itu Adalah seorang guru mereka Berkat semua dukungan Dari murid lainnya Dan juga Dari Ji Hyung Yang memang Berniat untuk Membalaskannya Si Min pun Memberikan sebuah Tendangan Berkali-kali Yang membuat Hanzo terkalahkan Dan bersujud Di hadapan Ji Hyung Si Min pun Meminta Hanzo Untuk meminta maaf Akan tetapi Hanzo dengan Kesombongannya Tetap saja Menolak Sehingga setelah Beberapa hari Kemudian Ji Hyung pun Kembali Mendatangi Kantor polisi Yang disusul Oleh teman Hanzo Yang membawa Semua Barang bukti Atas tindakan Hanzo Yang dilakukannya Sehingga dengan Bukti tersebut Membuat Hanzo Yang ditetapkan Sebagai tersangka Dan film pun Berakhir sampai Disini Jadi pesan saya ya Janganlah Mentang-mentang Memiliki kekuasaan Dan memiliki Orang tua Yang berperan Sebagai pejabat Lalu dengan Semau-mau kalian Semenang-menang Kalian melakukan Aksi kekerasan Aksi kejahatan Terhadap orang lain Orang yang lemah Ingat Tak selamanya Kalian yang berkuasa Akan tetap Berada di posisi itu Pastinya Kalian akan Tersikirkan Jadi saya Yang bertugas Pamit undur diri Dari hadapan anda Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Pengucapan Yang tak berkenan Di hati anda Karena pada dasarnya Manusia tak pernah Luput dari kesalahan Jangan lupa subscribe ya Supaya tak ketinggalan Dari video terbaru kita Dan tentunya Supaya terus semangat Dan berkembangnya channel ini Untuk ke depannya Terima kasih Atas kunjungan anda Dan jangan lupa Untuk kembali lagi Salam kenal Dari Sinema Film Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax